Bab 709, aku tidak mengenalkannya padamu, kenapa kamu yang bersemangat? Setelah mendengar kata-katanya, kakek Okto jadi sangat marah sehingga dia hampir melemparkan cangkir teh yang dipegangnya ke lantai, tapi Ezra yang melihatnya langsung menghentikannya. Kakek tidak perlu marah seperti itu, sekarang Fajar, Brion dan Tias semuanya sudah mendapat balasannya. Kata Ezra dengan tenang, Fajar juga waktu itu bersekongkol untuk menyakiti Kina dan sekarang dia sudah lumpuh. Dan Brion sudah diadili oleh keluarga Libra karena petik terbalik percobaan pembunuhan, dan Fajar menggunakan beberapa taktik sehingga hukumannya telah ditetapkan dan Brion sekarang sudah dipenjarakan. Ezra lupa apa yang terjadi sebelumnya, jadi dia menelpon adik ketiganya dan mendengarkan apa yang dikatakan adik ketiganya, kalau Fajar sepertinya berniat membuat Brion mati di penjara. Sedangkan Tias, wajahnya telah hancur karena Ezra menggunakan cambuk besi untuk mencambuknya dengan lebih keras. Sekarang dia masih terbaring di rumah sakit jiwa dan mungkin akan memakan waktu setengah bulan lagi sebelum sidang di pengadilan. Meski sidang belum dimulai, Ezra sudah tahu hasilnya. Pada akhirnya, meskipun Tias tidak masuk penjara, dia harus pergi ke rumah sakit jiwa untuk menerima pengobatan, dan pada dasarnya tidak punya kesempatan untuk keluar. Kakek Okto menyesap teh hangatnya untuk meredakan amarah di hatinya dan mengubah topik lalu membicarakan hal yang menyenangkan. Keesokan harinya adalah hari Minggu, pada pukul 2 atau 3 sore, Kina dan Ezra membawa Clayton ke rumah orang tua Kina dan berencana untuk makan malam di rumah orang tuanya, lalu kembali ke kota Zaun. Tidak lama setelah meninggalkan rumah, Kina ditelepon ayahnya dan bilang kalau pergelangan kaki ibunya terkilir ketika dia kembali dari berbelanja sayuran. Kina khawatir dan langsung bertanya, apa pergelangan kaki ibu terkilir? Apakah dia terjatuh? Ayah dan ibu sekarang ada di mana? Ibumu baru saja kakinya terkilir, dia tidak jatuh tapi pergelangan kakinya sangat bengkak. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit dan bilang kalau dia bisa mengoleskan minyak obat dan istirahat selama beberapa hari. Ayah Kina menjelaskan dengan tidak berdaya, bukannya Kevin ikut kembali ke kota Leicester bersamamu? Ibumu bilang untuk memintanya datang ke rumah untuk makan malam dan jika dia mau, Kevin bisa membantu memeriksa kakinya. Ya ayah, suruh ibu untuk duduk diam dan jangan pergi ke dapur, tunggu aku sampai dan aku akan masak. Kina menasihati dengan sedih dan khawatir, Elbunya menolak pergi ke rumah sakit tapi mau Kevin yang memeriksanya. Tentu saja, itu bukan karena Kevin punya keterampilan medis, tapi ingin memanfaatkan situasi. Siapapun yang peka bisa melihat bahwa Elbunya sangat menyukai Kevin. Bahkan jika biaya pengobatan Kevin lebih mahal dari rumah sakit, Elbunya tidak akan ragu untuk membayar biaya pengobatannya. Setelah selesai berbicara dengan dadinya, Kina menelpon Kevin dan memberitahunya secara singkat tentang masalah ini, lalui meminta Ezra untuk menjemput Kevin dan kembali ke rumah orang tuanya. Ibu Kina sedang duduk di sofa di ruang tamu ketika dia mendengar bel pintu. Lalu segera berteriak kepada suaminya di dapur, Gibran, ada Kevin di sini, pergi dan bukakan pintu untuk mereka. Di dapur, ketika ayah Kina mendengar ini, ia merasa sedikit jengkel. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan keluar dari dapur, melirik istrinya dan kemudian pergi untuk membuka pintu dalam diam. Clayton memanggil kakek dengan sopan dan berlari ke ibu Kina, meminta Kevin untuk segera masuk dan memeriksa neneknya. Kevin, bukannya terakhir kali kamu beritahu Bibi kalau kamu suka pria, jadi Bibi bisa membantu mencarikannya untukmu? Ibu Kina duduk di sofa dan berkata kepada Kevin sambil tersenyum, yang sedang jongkok di depannya dan memeriksa kakinya yang terkilir. Bibi sudah mencarikannya untukmu baru-baru ini, aku juga tanya ke teman-temanku. Aku menemukan seorang pria berlatar belakang keluarga yang cukup baik, ganteng, sifatnya bagus dan baru berumur 34 tahun. Kamu lebih muda darinya, coba kamu lihat dan hubungi. Pev, Kina yang sedang duduk di samping sambil minum teh dan ketika dia mendengar kata-kata ibunya, dia tidak bisa menahan diri sampai tersedak. Uhuk, 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 Ezra langsung menepuk punggungnya dengan tangannya untuk membantu Kina memperlancar nafasnya. Pada saat yang sama dia juga menarik beberapa tisu untuk membantunya menyekan noda air di sekitar mulutnya. Aku tidak mengenalkannya padamu, Kina. Kok jadi kamu yang bersemangat? Ibu Kina berkata dengan sedikit jijik, tidak suka karena putrinya menyila percakapannya dengan Kevin. Kina langsung terdiam dan tidak berani bicara. Dalam hatinya, dia sedih kenapa ibunya hanya khawatir tentang kehidupan Kevin. Kina ingat sebelumnya, ibunya pernah dengar tentang homoseksualitas dan hanya tahu bahwa itu adalah hubungan dua orang sesama jenis, tapi ibunya tidak memahaminya secara mendalam. Dia tidak menyangka sekarang, untuk menemukan orang yang cocok untuk Kevin, ibunya masih ingat apa itu homoseksualitas. Wah, Kevin terlihat tenang dan tidak terganggu oleh hal itu. Lah tersenyum dan berkata, Bibi, kamu punya foto pria itu? Aku tidak akan bohong kalau aku ini orang biasa. Aku punya syarat yang cukup ketat tentang wajah. Kalau aku suka dengan wajahnya, tentu saja aku akan coba menghubunginya. Tentu saja aku punya fotonya. Bibi sedang melakukan bisnis dan kamu harus percaya kalau Bibi bukan tipe orang yang bicara tanpa bukti. Ibu Kina berkata dengan semangat dan langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya. Lah membuka salah satu foto dari galeri. Kevin, lihatlah. Pria ini cukup tampan, kan? Kevin sekilas melirik ke foto-foto di galeri. Terima kasih, Bibi Libra. Pria ini memang cukup tampan. Tapi hidung pria ini sudah dioperasi dan tulang dagu di wajahnya juga telah dipotong. Aku tidak suka pria yang operasi plastik. Oh, ya. Ibu Kina melihat foto itu dan memeriksa foto itu sebentar. Kevin, kok kamu bisa tahu kalau orang ini sudah menjalani operasi plastik? Dia tidak curiga kalau Kevin membohonginya dan ibu Kina penasaran dan ingin tahu lagi pula tentang masalah Vito. Kevin lah yang melihat video di internet dan curiga bahwa anak itu sudah menjalani operasi plastik. Kevin langsung bergegas pergi ke kota Lechester untuk mengungkapkan kebohongan Bella. Kevin bilang bahwa pria ini sudah menjalani operasi plastik dan dia tidak mungkin berbohong. Bibi bisa cari foto di internet setelah orang menjalani operasi hidung. Kamu bisa tahu dengan melihat perbandingannya. Wajah pria ini adalah wajah yang paling populer saat ini dan operasinya dilakukan dengan sangat baik. Mungkin operasi plastiknya dilakukan oleh klinik terkenal. Kevin berkomentar dengan kejam. Ibu Kina berkata dengan sedikit malu. Kevin maafkan aku. Bibi tidak tahu kalau pria ini sudah menjalani operasi plastik. Jika tidak Bibi pasti tidak akan mengenalkannya padamu. Gak apa-apa, aku sudah sangat senang dengan niat Bibi ini. Hasilnya si urusan belakangan. Jawab Kevin sambil tersenyum tipis. Kina yang duduk di samping diam-diam mendengarkan percakapan antara ibunya dan Kevin. Mau tak mau dia mengakui kehebatan kemampuan akting Kevin di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Kina bertemu seseorang yang bisa membicarakan omong kosong dengan begitu serius. Untuk mencegah ibunya terus mengacau, Kina harus membantu Kevin dan berkata, Esra, coba kamu lihat di Elysium apakah ada kandidat yang cocok untuk dikenalkan pada Kevin? Kita sudah kenal Kevin untuk waktu yang lama. Selama beberapa tahun ini, kurang lebih kamu sudah tahu sifatnya dan mereka yang bisa melewati syaratmu pasti akan cocok di mata Kevin. Setelah berbicara, Kina mengedipkan mata ke arah Kevin. Ibu Kina berpikir sejenak dan menyetujui saran putrinya, kalau gitu aku akan minta bantuan Esra untuk mencari. Orang-orang yang akan dikenalkan oleh Esra pasti bisa diandalkan. Esra adalah menantunya, jadi jika dia sedikit meminta bantuannya, itu sama saja seperti dia yang mengenalkan Kevin pada orang tersebut. Bab 710 Sebenarnya Kina punya kakak laki-laki. Karena kaki ibu Kina terkilir dan tidak nyaman untuk digerakkan, maka Kinalah yang memasak makan malam. Dia meminta Clayton untuk menemani orang tuanya berbicara, untuk membuat ibunya teralihkan dari Kevin, agar tidak membahas topik berkencan dengannya. Sementara Esra khawatir Kina akan kelelahan karena memasak sendirian, jadi dia pergi ke dapur untuk membantunya. Setelah makan malam, mereka tinggal selama sekitar setengah jam lalu membersihkan meja makan, piring dan sumpit sebelum pergi. Ibu Kina ingin ikut turun ke bawah untuk melihat mereka pergi, tapi dihentikan oleh Kina dan bilang bahwa kakinya masih sakit, jadi jangan mengeyel dan beristirahat saja. Di lift, Kina melirik beberapa makanan yang dibawa oleh Kevin di tangannya. Beberapa dibeli dan dibuat oleh ibunya, Kina tertawa dan menggodanya, memang benar, orang-orang yang sangat tampan diperlakukan berbeda. Aku belum pernah lihat ibuku memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Elbunya tahu bahwa Kevin yang telah merawatnya beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya, ibunya bahkan menelpon Kina untuk menanyakan kabar Kevin dan apa saja yang disukainya. Kina berpikir, bahkan kalau kaki ibunya tidak terkilir hari ini, dia mungkin tetap akan mencari alasan lain untuk memanggil Kevin makan malam di rumah. Kevin mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, jadi kamu secara tidak langsung mengakui kalau kamu jeleh. Hah, Kina, sial, sejak kapan omongan Kevin jadi begitu berbisa? Tidak cocok dengan imejnya. Tolong kembalikan Kevin yang lembut dan baik hati. Lain kali aku tidak akan ajak kamu makan malam, kata Kina sambil pura-pura marah. Kevin tersenyum tipis, tapi tidak mengambil hati kata-katanya. Lift turun ke lantai pertama. Setelah masuk ke mobil, Clayton berkedip dan bertanya, Paman Kevin, apakah kamu meninggalkan sesuatu di rumah nenekku? Kevin tertegun sejenak, lalu ingat bahwa dia telah membawa kotak obat untuk memeriksa bibir Libra hari ini dan ketika dia keluar, bibir Libra memberikan banyak barang untuknya. Akibatnya, Kevin lupa dengan kotak obat yang dia bawa begitu saja. Terima kasih sudah mengingatkan. Sayang, Kevin meletakkan barang-barang di tangannya di kursi dan mencubit pipi Clayton, Nana, kotak obatku ada di rumah orang tuamu. Aku akan naik dan mengambilnya. Kalau gitu, aku akan menemanimu naik. Kata Kina, hendak membuka pintu penumpang untuk turun. Tidak, kamu duduk dan tunggu di mobil. Aku akan segera kembali. Di ruang tamu, ibu Kina secara tidak sengaja melihat bahwa Kevin lupa membawa kotak obatnya. Dia baru saja hendak mengeluarkan ponselnya dan ingin menelpon Kevin untuk memberitahu kalau kotak obatnya ada di rumah mereka. Ketika ibu Kina mendengar bel pintu berbunyi. Ibu Kina sudah menduga bahwa Kevin bergegas kembali untuk mengambil kotak obatnya dan karena suaminya sedang ada di ruang kerja, jadi dia mencoba menggerakkan kakinya yang terkilir berjalan untuk mengambil kotak obat Kevin dan berjalan menuju pintu. Baru beberapa langkah, suara suaminya yang terdengar sedikit marah terdengar dari belakangnya. Kenapa kamu tidak panggil aku kalau mau buka pintu? Kakimu masih terluka dan masih tidak mau istirahat? Ibu Kina yang kaget. Akhirnya secara tidak sengaja tersandung kaki meja kopi dan langsung terjatuh. Gibran Libra, dasar brengsek, kamu membuatku kaget karena bicara di belakangku. Untung saja karpetnya empuk dan ibu Kina hanya terjatuh dengan pelan, tidak sakit dan masih punya kekuatan untuk mengutuk. Wajah Gibran menjadi pucat karena ketakutan dan langsung berlari. Istriku, kamu, kamu, kamu baik-baik saja. Kamu jatuh di mana? Aku pergi ke gym untuk zumba setiap hari, tubuhku sehat. Memangnya apa yang bisa terjadi? Ibu Kina sekarang sudah duduk, menyentuh bagian tubuhnya yang terasa sakit dan melihat bahwa kotak obat Kevin telah hancur sampai terbuka dan barang-barang di dalamnya juga berhamburan. Matanya memerah karena kesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu ia mengambil obat-obatan dan peralatan medis itu sambil berkata, sepertinya aku sudah memecahkan kotak obat Kevin. Kina bilang bahwa Kevin benci ketika ada orang lain yang menyentuh peralatan medisnya. Aku hanya berpikir kalau mereka akan terburu-buru kembali ke kota Zaun nanti, jadi aku bergegas membantu membawa kotak obat itu ke Kevin yang ada di depan pintu. Ketika ayah Kina melihatnya benar-benar baik-baik saja, ia segera pergi untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Kevin berdiri di depan pintu, ayah Kina langsung meminta maaf dan berkata, Kevin, aku benar-benar minta maaf. Bibimu sudah menebak kalau kamu kembali untuk ambil kotak obat. Jadi dia bergegas ingin membawa kotak obat itu padamu, tapi dia tidak het hati dan tidak sengaja menghancurkan kotak obatmu. Setelah ayah Kina selesai bicara, dia menyingkir ke samping untuk membiarkan Kevin masuk. Bibi tidak terluka, kan? Kevin bertanya sambil berjalan cepat menuju ibu Kina yang sedang duduk di lantai. Ketika Kevin semakin mendekat, dia melihat kalau ibu Kina menatap ke arah Leontine Gioknya dengan ekspresi terkejut dan membuka mulutnya dengan penuh semangat, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Kevin tetap diam, matanya sedikit menyipit dan ada pandangan berbeda yang terlintas dari tatapannya. Bibi, Bibi, panggilnya pelan, ibu Kina perlahan mendongak dan menatap Kevin dengan mata yang berkaca-kaca. Dia membuka mulutnya selama beberapa detik sebelum berkata, Kevin, Leontine Giok ini, dari mana kamu dapat Leontine Giok ini? Ketika ayah Kina melihat Leontine Batu Giok yang dikenalnya, ia membeku hati nuraninya tersentak dan memandang Kevin dengan tatapan tidak percaya. Orang yang paling tenang di ruangan itu adalah Kevin. Ekspresinya tetap tidak berubah dan ketika dia melihat tatapan kegembiraan di mata, ayah dan ibu Kina. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan Kevin saat ini. Ada keheningan selama beberapa detik, sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Dalam sekejap Kevin seperti tahu segalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu dari mana mendapatkannya. Tapi seingatku aku sudah lama punya Leontine Giok ini. Saat itu, Leontine Giok ini pecah dan terbagi dua, lalu setelah itu baru diperbaiki. Setelah mendengar ini, ibu Kina menangis, menutup mulutnya dan berkata pada ayah Kina dengan suara gemetar, Suamiku, Leontine Giok ini. Saat ini ayah Kina merasa lega, dia tidak berbicara, menahan kegembiraan dan kegugupan di hatinya, menahan semua spekulasi di benaknya dan membatu istrinya bangkit berdiri dari lantai. Jadi, sebenarnya Kina punya kakak laki-laki, kami buat Leontine Giok ini berdasarkan zodiac anak kami dan dia telah memakainya setiap hari. Ketika ada masalah di tahun itu, polisi menemukan anak itu, tapi mereka tidak bisa mengenali anak itu. Saat itu, kamu tidak bisa menemukan Leontine Giok pada anak itu. Polisi melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak itu adalah anak kami. Ketika ayah Kina mengatakan hal ini, suaranya juga sangat gemetar, bahkan berkata seperti itu saja sudah cukup sulit baginya. Saat itu, Fajar sedang berebut hak waris dengan Gibran dan belakangan baru diketahui kalau anak itu juga dibunuh oleh Fajar. Namun saat itu Bayron sedang hamil, demi melindungi Fajar, Bayron membohongi ayahnya dan mengatakan kalau dirinya sedang hamil anak laki-laki. Ayahnya yang punya latar belakang keluarga berpendidikan, tidak menyukai istrinya yang berasal dari keluarga biasa ditambah dengan anaknya yang sudah meninggal. Ayahnya merasa tidak bisa menghidupkan anak itu dari kematian, sekalipun Fajar harus bertanggung jawab. Ayahnya tidak ingin anak Fajar lahir tanpa ayahnya. Ketika Gibran bertemu ayahnya, dia berkata akan memberikan hak padanya untuk mewarisi keluarga dan memintanya untuk tidak meminta pertanggung jawaban atas kesalahan Fajar. Pada saat itu, Gibran sangat membenci ayahnya. Dia memutuskan hubungan ayah-anak dengan ayahnya dan meninggalkan kota Leicester bersama istrinya. Dia baru kembali lagi ketika Kina sudah berada di sekolah dasar. Leontine Giok itu milik anaknya. Bagaimana bisa itu ada pada Kevin? Ayah Kina tidak tahan untuk menebak-nebak di dalam hatinya. Saat itu Fajar sedang memperebutkan hak waris dengannya. Lalu anak itu dibunuh oleh Fajar. Apakah mungkin?